Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lor balik lagi bersama saya di channel yanputra disini saya mau apa nonnya bikin request kalian yang kemarin dan oh ya ini saya juga apa namanya dulu pernah soalnya ya bikin kayak gini nih pah filter udara ya buat miniatur cuman dulu entah ke sampet apa saya lor udah capek-capek ngedit eh malah belum di-upload malah dihapus sama saya lor jadi itu aduh pusing banget lor udah capek-capek bikin malah kehapus jadi gak bisa upload ya dan untuk kali ini karena ini juga sebenarnya dulu pernah coba ya jadi kita bikin filter aja dulu nanti yang lainnya yang request kemarin yang minta bikin apa-apa nanti nyusul ya kita bikin filter dulu dan oke kita langsung lanjut aja ke videonya ya tapi saya ingatkan lanak apa ingatkan lagi lor sebelum lanjut tekan tombol like comment dan juga subscribe dan dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya biar nanti gak ketinggalan saat saya upload video terbaru Oke semoga sehat terus lor dan lancar rezekinya Oke langsung aja ke videonya ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 ini disini nih sekitar empat lapis atau tiga ya saya next aja ya biar gak mau makan waktu kurang lebih seperti ini lor tinggal kalian lem aja ya kurang lebih seperti ini lor ini saya kesipat lapis aja ya nanti tinggal kalian amplas ya saya ratain sama yang ini kan ini ada yang panjang ada yang pendek ya Oke sayang pas dulu halur ini kurang lebih seperti ini ya dan selanjutnya kita penemunya geronginnya disini saya pakai ini pipa PPC ya dikasih apa namanya amplas tinggal kita kosok-kosok aja lor kelur kurang lebih seperti ini ya agak melengkung kalian bisa lem biar lebih kuat Oke ini untuk bagian atasnya udah jadi ya seperti ini maaf ya kalau jelek jadinya tapi saya bisanya cuman kayak gini lor beda sama kalau cetakan atau gimana ya ini versi saya soalnya jadi dimaklumin aja ya saya akan lanjut ke bikin ini ya tabung tabung kayak gini nih caranya gampang kita langsung lanjut aja oke lor pertama-tama kalian potongnya kayak gini ini kurang lebih untuk panjangnya sekitar 1,7 atau 2 juga boleh lor 2 cm juga boleh apa boleh oh ya kalau ada yang nanya ini ukuran berapa saya langsung ke intinya aja ya ini yang sering digunakan untuk kabel ya lor kabel buat kenapa yang bikin Roma ya kan sebelum di apa di teplok ya temboknya itu pakai pipa ya jadi ini ukuran untuk kabel jadi kecil ya sekitar 17 17 atau 16,9 ya oke kalau udah dipotong tinggal kalian tempel kayak gini lor ini supaya ketutup ya kalian tutup dua-duanya ya lubang-lubangnya tutup oke saya anex aja lor kelur ini udah diampas ya udah dirapikan nyalah kita bikin variasinya kalian potong lor kurang lebih sekitar 1 cm ya 1 cm kurang lah kemudian kalian tempel ya kalian lingkarkan nah ini yang udah ditempelin lor kurang lebih seperti ini ya tinggal kasih di atas ya saya pakai ini lor kalian tahu nggak ya kalian tahu nggak kalian pasti tahu ini ya ini dari pulpen ya yang merk standar atau apa itu yang ada karetnya terus kalian dikasih penini lubang ya kalian kasih pot slot atau apa ya buat biar penuh keras dan untuk lebihnya kalian bisa buang aja lor oke kita langsung tempel aja lor tunggu agak kering ya oh iya lor saya hampir lupa lor kalian bikin sambungannya kayak gini di tengahnya kalian kasih lebih ya nyesuaiin ini nanti biar nanti ngunci ya untuk kebawahannya sih terserah ya mau 1 cm 1,5 atau 2 cm yang penting jangan sampai nanti pas proses pemasangan ya nggak mentok sama ban sama ban depannya oke saya next aja oh iya lor kalian bikin kayak gini nih kecil untuk nyambunginnya ya tinggal kalian tempel aja jadi kayak gini aja lor ini agak kepanjangannya nanti saya diperkecil lagi lor oke lor kemudian kalian butuh kayak gini ya ini kalau gak salah saya dari gantungan baju ya yang dari plastik atau apalah yang penting bisa dibengkokin ya kayak gini ini saya caranya dibakar lor pakai korek api kalian panasin kemudian kalian teguk oke kayak gitu ya caranya gampang kemudian kalian tinggal tempel aja lor saya lem dulu udah jadi lor kurang lebih seperti ini ya dan ini kalau dirasa cukup polos atau gimana lor kurang bagus atau kurang gimana lor nanti kalian bisa tambahin jaret-jaret ya atau garis-garis bisa ke atas atau melingkar juga gak apa-apa lor tapi saya mungkin seperti ini aja lor atau saya kasih garis-garis kayak yang ini ya ini oke saya next aja lor ya kurang lebih seperti ini lor jadinya ya maaf kalau jelek atau gimana ya ya ini saya bisanya cuma kayak gini doang lor gak kayak yang lain-lain ya yang lain itu hampir mirip ya sama yang aslinya tapi ini soalnya ini versi saya sendiri ya jadi mohon dimaklumin aja lor kalau jadinya kurang bagus atau kurang rapi ya ini seadanya aja ya karena ini versi saya dan kayak gini lor oke tinggal ini di chat aja ya oke semoga kalian juga bisa bikinnya ya dan nanti kalau ada yang tanya cara pemasangannya bang nanti kalau udah di chat ya soalnya ini belum di chat oke mungkin segini doang lor untuk video kali ini semoga bermanfaat ya walaupun ini hasilnya gak sebagus cetakan atau channel-channel sebelah ya karena saya belum apa namanya lor belum terlalu ahli ya kalau bikin kayak gini soalnya ini gak terlalu penting ya soalnya gak keliatan ini nanti juga ketutup sama variasi di apa namanya bempernya atau apa namanya lor ya jadi kayak gini aja lor semoga kalian bisa dan saya ingatkan lagi lor jangan lupa untuk tekan tombol like komen dan juga subscribe dan jangan lupa ya untuk di follow instagram saya biar kita semakin akrab lor dan juga disana juga ada ini nomor WA saya kalau ada yang mau nomor WA saya langsung save aja nanti saya taruh linknya di bawah ya di deskripsi oke segini doang lor terima kasih semoga sehat selalu dan lancar rejekinya amin thank you yang udah nonton dan selalu stand by terus ya untuk minggu depan saya akan bikinin tau request yang kemarin ya saya akan cari dulu mana yang lebih mudah ya nanti saya bikinin oke jadi tunggu aja video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax